Halo, berjumpa lagi dengan pompa modifikasi Kali ini kita akan sedikit berbagi ya tentang pengalaman kami Ciri-ciri atau beberapa hal yang menyebabkan pompa air itu terbakar Jadi ini ada, di depan saya ada gulungan pompa air yang terbakar ya Mungkin karena sekarang lagi musim hujan, banyak sekali pompa yang terbakar Penyebabnya ada banyak ya, salah satunya itu dinamo ini Karena sekarang musim hujan biasanya itu terkena air Dia terendam, bisa terendam atau bisa juga salah dalam pemasangannya Walaupun tidak musim hujan, kadang saluran pipa outnya itu ada yang bocor Sehingga mengenai dinamo pompa Ini awalnya memang tidak apa-apa, tapi lama-kelamaan ini korosi dan airnya bisa masuk ke dalam Dan mengenai sepulnya Dan pasti itu akan terbakar Jadi salah satu penyebab dinamo terbakar itu karena sepul atau dinamonya terkena air ya Oke Kemudian berikutnya selain terkena air Dinamo dapat terbakar di saat voltase yang mengalir ke pompa Ke mesin pompa ke dinamonya itu tegangannya lebih dari kapasitas pompa Jadi disini saya kasih contoh ini si misu dengan tegangan 220 ya Jika tegangan listrik anda lebih dari 220 Biasanya menggunakan genset itu biasanya lebih dari itu Atau kurang dari 220 ini kemungkinan juga menyebabkan pompa air terbakar Oke, kemudian yang ketiga Itu biasanya putaran pompa itu tidak bisa berputar ya Jadi di saat dinyalakan Pompa dinyalakan Dinamonya ini tidak bisa berputar Faktor ini yang bisa menyebabkan sepul juga terbakar Biasanya faktor itu ada kotoran Biasanya karena impellernya bentuknya seperti ini Untuk jenis pompa si misu panasonic Kalau dia terkena lumpur atau terkena pasir Atau kotoran yang lain dia mudah macet ya Di saat macet dia pasti tidak bisa berputar Dan kalau dibaksa dinyalakan pasti juga akan terbakar Oh ya, salah satu juga penyebab pompa atau dinamu tidak bisa berputar Itu biasanya lama tidak digunakan Biasanya itu sealnya ini Dia apa ya Istilah jauh ini kelet Atau apa ya Korosi lah Karena ini air dan ini besi Biasanya dia lengket ya Lengket di asnya ini dengan kepalanya ini Lengket di dalam sini sealnya Dia tidak bisa berputar Kadang dinyalakan Tidak bisa berputar terus terbakar Solusinya Kalau sudah lama tidak digunakan Diputar dulu belakangnya seperti ini Kalau sudah bisa berputar Biasanya pakai obeng Atau dilepas Diputar seperti ini Kalau sudah bisa berputar baru dinyalakan Itu mungkin terus ada lagi Yang keempat ya Keempat itu karena kapasitor biasanya Kapasitornya itu mati Atau terlalu besar ukurannya ya Nah itu biasanya menyebabkan Gulungan terbakar Oke Yang kelima Penyebab sepul terbakar itu Ada ini biasanya Apa ya Disepelekan Salah menyambung Jalur ke pompa air Biasanya yang dimasukkan ke saklar itu Yang negatif dari listrik PLN Nah terus Karena yang disambung ke saklar itu yang negatif Yang positif tetap ke pompa air Ya biasanya di pompa air Disini akan Apa ya istilahnya Hangat ya Hangat Kemudian Dibuat rumah oleh semut Dan kemudian cairannya mengenai Lilitan Itu pengalaman kami ya Kemudian Yang terakhir itu Menurut kami Lahir ya Jika lahir sudah rusak Seperti ini Nah ini juga Menyebabkan Pompa Atau gulungan pompa air terbakar Karena Putarannya juga Berisik Dan biasanya juga macet Tidak bisa berputar Oke Demikian pengalaman dari kami Jika dari Anda Ada tambahan Silahkan tulis di komentar ya Terima kasih sudah menonton